Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali pada perkuliahan Oletalisme Dan tokoh yang Akan saya bahas Sebagai pengantarnya kali ini adalah Joseph Scott Nah saudara-saudara Kalau kita coba lihat Pronounsieson dari Penyebutan tokoh-tokoh ini Bervariasi cara pengucapannya Ada yang mengatakan Joseph Scott Kadang ada juga yang menyebut Sebagai Joseph Schach Jadi Saya memberi subtema pada Pembahasan Joseph ini Adalah Joseph Scott Dan wacana kritik hukum Islam Joseph lahir pada 15 Maret 1902 Di Ratibor, Polandia Dia berasal dari Keluarga beragama dan terpelajar Akhirnya adalah seorang Katolik Roma yang bekerja Sebagai guru untuk siswa tuli Dan bisu Pada 1943 Joseph menikah dengan Seorang wanita Inggris Bernama Louise Isabel Dohoti Pendidikannya dimulai di kampungnya Di Ratibor Setelah mempelajari bahasa Ibrani Kepada seorang rabi Dia pergi ke Universitas Brice Law Dan Leipzig Dimana dia mempelajari Filologi Klasik Dan bahasa Semit Serta Teologi Pada 1922 Dia memenangkan hadiah Universitas Karena artikelnya Tentang Perjanjian Lama Tahun berikutnya Tepatnya pada 1923 Scott Memperoleh Gelar Doktornya Dengan predikat Summa Kumlot Scott Dikenal sebagai Pribadi yang Disiplin dan Bersungguh-sungguh Dan tampak Sebagai guru yang Berkualitas dari Segi bahasa Maupun Netolika Bahkan dalam Forum-forum ilmiah Dia selalu tampak Mendominasi Pada 1927 Dia telah Dipromosikan Sebagai guru besar Dan merupakan Guru besar termuda Di Jerman Kala itu Pada 1930 Dia melaksanakan Visiting Professor Untuk kajian Bahasa Semit Dan Hukum Islam Secara tidak Sengaja Karena lamanya Tinggal di Timur Yakni 9 tahun Dia menjadi Mahir Dalam bahasa Turki Dan Arab Pada 1939 Dia pindah Ke Inggris Dan bekerja Sebagai peneliti Serta spesialis Ketimuran Alias Orientalisme Saudara-saudara Syak Merupakan Seorang Orientalis Yang tertarik Untuk mempelajari Islam Khususnya Dalam Seluk Beluk Hukum Islam Dan tradisi Kenabian Kaliannya Cukup banyak Tetapi Kontribusinya Yang paling penting Itu adalah Studinya Tentang Hukum Islam Syak Melakukan Studinya Tentang Perkembangan Teori-teori Hukum Islam Khususnya Pada masa Awal Pertumbuhan Hukum Islam Menurutnya Beberapa Ilmuwan Yang mempengaruhinya Antara lain Amens Ya Bergstrasser Kemudian Snook Rogronj Dan Ignace Golziher Studi Syak Tentang Hukum Islam Menuai Kontroversi Di kalangan Islamis Tentunya Kontroversi Itu Terkait Dengan Pandangan Syak Yang Menyatakan Bahwa Hampir Keseluruhan Produk Hukum Islam Termasuk Sumber Hukumnya Itu Dihasilkan Dari Proses Perkembangan Sejarah Umat Islam Pandangan Ini Menuai Kontroversi Dan Tanggapan Serius Dari Kalangan Islamis Hampir Mirip Dengan Golziher Yang Studinya Bersifat Kritik Terhadap Hadis Syak Pada Wilayah Yang Sama Juga Melakukan Kritik Terhadap Hadis Malah Menurut Syak Dia Hanya Menegaskan Dan Mengelaborasi Teori Utama Yang Telah Digagas Oleh Pendahulunya Berikut Sebagian Kecil Dari Pemaman Sah Seputar Hukum Islam Dan Ini Bersifat Sangat Kontroversial Serta Mengundang Respon Dari Berbagai Ulama Islam Pertama Nabi Tidak Memiliki Tujuan Membuat Sebuah Sistem Hukum Baru Katanya Kemudian Yang Kedua Batal Hukum Klasik Secara Palsu Melahirkan Informasi Terperinci Tentang Nabi Untuk Mempertahankan Otoritas Mereka Dalam Hukum Yang Ketiga Banyak Tradisi Hukum Dari Nabi Yang Sulit Untuk Dapat Disebut Asli Kemudian Yang Keempat Sebagian Contohnya Ketika Sah Menyatakan Bahwa Sistem Sanat Dalam Kajian Hadis Tidak Memiliki Nilai Sejarah Menurutnya Sistem Sanat Hanya Dibuat Buat Oleh Ulama Yang Secara Bohong Menghubungkan Dokterin Masa Awal Islam Ya Itu Dia Pandangan Joseph Scott Tentang Islam Yang Ini Mengundang Kontroversi Dan Respon Dari Banyak Ulama Islam Sah Mendefinisikan Sunnah Sebagai Adat Istiadat Atau Kebiasaan Dalam Masyarakat Yang Diturunkan Secara Turun Temurun Melalui Tradisi Lisan Berdasarkan Persepsinya Ini Maka Sah Menyatakan Bahwa Sunnah Nabi Muhammad S.A.W. Juga Tidak Lebih Dari Adat Istiadat Masyarakat Arab Pra-Islam Nah Ini Sudah Sudara Ini Pernah Ada Ya Tokoh Atau Mungkin Kita Bisa Sebut Sebagai Ilmuwan Atau Cendekiawan Muslim Pernah Mengatakan Seperti Ini Mirip Seperti Ini Itu Saya Rasa Ada Masih Ada Pengaruh Joseph Scott Atau Sak Tentang hal ini Bahwa Menurut Sak Sunnah Nabi Muhammad Itu Tidak Lebih Dari Adat Istiadat Masyarakat Arab Pra-Islam Bahkan Menurutnya Hukum Islam Itu Memiliki Akarnya Dalam Masyarakat Arab Pra-Islam Dia Dia Melanjutkan Bahwa Sunnah Merupakan Living Tradition Dari Madhab Hukum Islam Yang Berarti Kebiasaan Atau Praktek Tradisi Yang Disepakati Jadi Sudah Sudara Fuqaha Atau Ahli Hukum Islam Itu Dinilai Oleh Joseph Sark Sebagai Orang Yang Menerapkan Dan Pada Saat Yang Sama Mengembangkan As Sunnah Sebagai Norma Hukum Adat Yang Bertahan Di Antara Warga Masyarakat Jadi Semuanya Dinilai Buatan Orang Biasa Sunnah Sunnah Jadi Hukum Hukum Itu Dibuat Menurut Joseph Sark Ini Itu Sebagai Produk Biasa Aja Tidak Mengandung Nilai Nilai Ilahia Atau Divinity Nah Sudah Sudah Pemikiran Kontroversial Sark Ini Mengundang Tanggapan Dan Kritik Balik Kepadanya Misalnya Mustafa Al-Azami Yang Secara Sistematis Menanggapi Pemikiran Sark Secara Umum Azami Menilai Bahwa Sark Telah Berbuat Sewenang-wenang Di dalam Menggunakan Sumber Acuan Metode Sark Dinilai Terlalu Over Generalize Sehingga Terdapat Banyak Inkonsistensi Di Sana Sini Argumen Sark Tentang Posisi Sunnah Nabi Di Masa Klasik Hanya Didasarkan Kepada Satu Madhab Yaitu Madhab Shafi'i Dan Itu Secara Lebih Spesifik Diangkat Dari Situasi Dimana Shafi'i Terlibat Perdebatan Dengan Lawan-lawannya Mengambil Hanya Dari Fenomena Madhab Shafi'i Itu Masih Menurut 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 Azami Tentu 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 saja Muhammad Harus Memberikan Fatwa 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 Hukum Dan Ketentuan Agama Sejauh Menyangkut Persoalan Yang Membutuhkan Jawaban Yang Autoritatif Disinilah Kemudian Terkesan Bahwa Pandangan Shafi'i Itu Kurang Akurat Wail Halac Lebih Menitib Beratkan Pada Teori Orientalisme Sebagai Bahan Kritiknya Shafi'i Buku The Origin Karya Shafi'i Itu Dikritisi Oleh Wail Halac Tidak Berbeda Dengan Kajian-kajian Orientalisme Sebelumnya Yang Terus Menerus Menggunakan Style Hegemony Menurut Wail Halac Kajian Shach Dinilai Merugikan Institusi Kajian Barat Karena Kajian Ini Tidak Interaktif Dan Hanya Menunjukkan Kesewenang-wenangannya Akibatnya Kajiannya Menjadi Tertutup Dan Berakibat Sifatnya Menjadi Dangkal Coba Bayangkan Apa Betul Di Masa Nabi Tidak Ada Proses Pembutuhan Hukum Islam Karena Shach Menilai Bahwa Hukum Islam Mulai Ada Pada Masa Imam Shafi'i Ini kan Ahistoris Jadinya Nah Semua Ini Menurut Wa'il Halac Yaitu Merupakan Bentuk Kedangkalan Kajian Orientalisme Jadi Sekali lagi Joseph Shach Ini Masih Memiliki Kesamaan Mindset Atau Kesamaan Muatan Muatan Kritik Terhadap Islam Dengan Para Pendahulunya Pertama Style Berkisar Pada Keraguan Dan Yang Diragukan Itu Itu Adalah Sumber Sumber Yang Dianggap Sebagai Sumber Inti Atau Jantung Islam Ya Kalau Enggak Al-Quran Al-Hadis Kalau Enggak Di Antara Duanya Itu Pasti Rasul Pembawanya Itu Nabi Pembawanya Itu Itu Mereka Ragukan Semua Dengan Argumen Argumen Mereka Mereka Meragukan Sumber Sumber Inti Yang Menjadi Jantung Islam Itu Nah Saya Rasa Ini Tepat Kalau Kita Memposisikan Kritikan Joseph Sah Dan Juga Sebelumnya Itu Itu Sebagai Bahan Kajian Kita Jadi Anda Dan Kita Itu Harus Lebih Kritis Dan Kritisisme Itu Sebaiknya Diarahkan Untuk Meningkatkan Kajian Kita Tentang Islam Ada Juga Itu Beberapa Mahasiswa Itu Memang Ketika Ditanya Tentang Apa Itu Matan Apa Itu Sanat Itu Sama Sekali Tidak Mengetahui Ketika Ditanya Tentang Sejarah Turunnya Al-Quran Sejarah Penyusunan Quran Dan Sejarah Kodifikasi Hadis Itu Banyak Mahasiswa Yang Tidak Mengetahui Itu Jadi Saya rasa Kalau Kondisinya Seperti Itu Maka Tidak Mungkin Kita Sepadannya Untuk Mengkritisi Joseph Scott Atau Sah Dan Yang Lain-lain Itu Susah Kita Untuk Mengkritisi Atau Menilai Ulang Pemikiran Para Orientalis Ini Sementara Kita Tidak Terlalu Tahu Dengan Sejarah Kodifikasi Hukum Sejarah Sumber-sumber Ajaran Islam Oleh Karena Itu Melalui Kajian Kajian Seperti Ini Kita Harus Memposisikan Kritik Kritik Orientalisme Ini Sebagai Kritik Internal Yang Bersifat Positif Maksudnya Targetnya Harus Positif Kita Harus Fokus Kita Mengkaji Islam Ini Secara Lebih Baik Dari Sebelumnya Apalagi Anda Backgroundnya Adalah Mahasiswa Pada Kampus Kampus Universitas Islam Dia harus Kajiannya harus Lebih Bagus lagi Tentang Islam Sudah-sudah Itu Joseph Sak Anda Boleh Dan silahkan Anda cari Sumber-sumber Yang Lebih Exploratif Untuk Mengenal Lebih Jauh Tentang Joseph Sak Ini Disamping Tokoh-tokoh Lain Yang Sudah Sesampaikan Pada Edisi Sebelumnya Sekian Pembahasan Pada Kali Ini Silahkan Anda Anggedakan Untuk Pertanyaan Ataupun Tanggapan Anda Nanti Kita Diskusikan Pada Perkuliahan Offline Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Pertanyaan Pertanyaan